Pemirsa Tim Macan Polresta Jambi akhirnya menangkap 4 pelaku pembacokan anggota pencaksilat di depan kampus Muhammadiyah Jambi. Pelaku diantaranya masih di bawah umur. 4 pelaku pembacokan anggota pencaksilat di Jambi pada 30 November lalu di depan kampus Muhammadiyah Simpang 4 Sipin Telanaipura akhirnya ditangkap Tim Macan Polresta Jambi dan Polsek Telanaipura. Pelaku diantaranya masih di bawah umur yakni AP 16 tahun, RG 17 tahun, Angga Pratama 22 tahun, dan Sudirman 22 tahun. Kasus ini terjadi saat korban bersama 4 orang rekannya sedang mendorong sepeda motor yang mogok setelah pulang latihan silat. Kemudian para tersangka melintas di depan korban dan pelaku turun dari sepeda motor menghampiri korban. Modus para pelaku berandalan jalanan ini ialah menyerang korbannya secara acak. Atas hal ini korban mengalami luka bacok sabetan senjata tajam di bagian jari dan punggungnya. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan senjata tajam milik para pelaku dan dua unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan jalanan tersebut. Pada saat itu merupakan anggota dari PSHT. Ada pun kronologis kejadian tanggal 24 November jam 3 yang mana pelaku sebanyak 4 orang ini menemukan korbannya pada malam hari dan melakukan pembacokan. Pelaku berjumlah yang diamankan berjumlah 4 orang, dua sudah dewasa dan dua masih anak-anak. Kronologis ungkap kasus diungkap pada tanggal 30 November sekitar pukul 3 di mana para pelaku sedang melakukan... Atas perbuatannya, pelaku akan dijarat pasal 170 KUHP tentang pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!